Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dibawa-bawa dalam kasus kematian Brigadir J yang saat ini tengah mendapat perhatian publik. Ahok sendiri dikabarkan telah melayangkan surat somasi terhadap Kamarudin Simanjunta selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J atau Nofrianca Yosua Huta Barat yang tewas dalam dugaan baku tembak antar polisi beberapa waktu lalu. Pelayangan surat somasi tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Ahok, Ahmad Ramzi. Dalam si dari kompas.com, Ahmad Ramzi mengatakan bahwa somasi tersebut dilayangkan ke lainnya karena Kamarudin mengaitkan kasus kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo dengan permasalahan perceraian Ahok. Menurut Ramzi, Kamarudin mengatakan bahwa bisa jadi Brigadir J yang merupakan ajudan dari Verdi Sambo tewas dibunuh karena mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh atasannya. Dia kemudian mengaitkan kasus tersebut dengan perceraian Ahok dengan istri pertamanya, Veronika. Ramzi mengatakan bahwa dalam hal ini kliennya merasa di fitnah. Akibatnya somasi pun dilayangkan kepada Komarudin. Untuk itu, pihaknya menunggu permintaan maaf secara terbuka 2x24 jam jika Komarudin tidak ingin dilaporkan ke polisi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.